Pisau kekasih jelit dua bab iii. Wee Kai sedang minum arak bersama dengan Hang Kie. Mereka tetap saja belum bisa menemukan Chiapeng sampai sekarang. Yolin sudah pergi. Kata Hang Kie, Yolin si kurang ajar itu ternyata tidak terlalu jelek, di bagian bagusnya. Reaksinya, jika dia itu meniru bagaimana maksudnya dia belajar dari kita Wee Kai menghirup araknya. Dia mempunyai prinsip, baik arak yang baik maupun arak yang murahan, semuanya bisa dia minum, maka dari itu dia bisa mempertahankan senyumannya. Dasar Yolin sialan kata Hang Kie. Wee Kai tetap saja tidak bersuara, malah dia berdiri dan berkata, kita pergi kali ini di tempat kediaman Chiapeng ada orang. Ternyata orang itu, seorang gadis yang sangat mendebarkan hati. Hang Kie termangu-mangu sejenak, katanya Wee, aku berani jamin orang ini pasti Lim Peng Ji. Wee Kai menyuruh menutup mulutnya dengan mengintip ke dalam ruangan dari atas atap rumah, dia bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan oleh gadis ini. Jika dilihat sekilas saja, memang dia adalah Lim Leng Ji. Apakah kau merasa kalau dia bukanlah Lim Leng Ji kata Hang Kie? Wee Kai menggeleng-gelengkan kepalanya. Juga mengangguk-anggukan kepalanya. Hang Kie mengusap-usap bagian belakang kepalanya sambil berkata, Bagaimana ini kau cari angin saja di sini, aku akan turun untuk melihat-lihat, mendadak Wee Kai memasuki rumah itu, membuat gadis itu segera berdiri, dengan rot wajah yang cerah berkata, Nyalimu besar juga Wee Kai tertawa-tawa. Siapa kau Wee Kai merasa gadis ini sama sekali tidak mengenalnya, jadi dia bukanlah Lim Leng Ji, lagi pula kelihatannya dia tidak berpura-pura. Siapa aku sebenarnya sama sekali tidak penting, lalu apa yang penting tujuanku datang ke tempat ini, benar. Apa maksudmu datang ke tempat ini dia benar-benar persis seperti Lim Leng Ji, baik postur tubuhnya maupun parasnya. Tetapi daya tariknya sama sekali berbeda. Orang bisa meniru seseorang dari bagian luar dan gaya bicara sekaligus, tetapi tidak akan bisa meniru daya tariknya. Apakah kau memiliki saudara perempuan aku yang bertanya padamu, apa maksudmu datang ke tempat ini pertanyaan yang baru saja ku tanyakan padamu, itulah jawabannya. Jadi bertanya padaku apakah aku memiliki saudara perempuan atau tidak, itukah tujuanmu benar apa urusannya denganmu, memiliki perempuan atau tidak? Hubungannya denganku tidaklah saudara besar. Tetapi denganmu itu justru besar hubungannya. Bukankah ini hanya omong kosong belaka ini, bukan omong kosong mengapa aku harus menjawabnya demi asal usul dirimu, kau harus menjawabnya, demi asal usul diriku benar. Namaku Liao Suat Keng, anak tunggal apakah asal usulku penting untuk diselidiki kau seharusnya? Siren, dia membelalakan matanya menatapu yekai lalu berkata, berani sekali kau apa maksudnya itu jika bukan karena tampangmu bukan bertampang orang jahat, kau sudah pasti mati. Wah, sungguh tidak kelihatan kalau kau ini cukup sadis. Juga maksudku yang melakukannya adalah ayah dan ibuku. Ayahmu adalah Liao Wen. Dari mana kau tahu ibumu adalah Chiapeng, dia adalah seorang dukun beranak, betul tidak ternyata kau menyelidiki latar belakangnya juga ya? Memang dari mula memang ada sedikit. Apa mau mu sebenarnya memperjelas jati dirimu yang sebenarnya, untuk membalaskan dendam ayahmu, kau sebenarnya bicara apa sih? Gelagatnya sangat menyentuh hati. Memang pada umumnya bagi gadis yang cantik, walaupun sedang menangis pun pasti terlihat cantik. Pokoknya tidak ada tindak tanduk dari gadis cantik yang tidak menyentuh hati orang. Jika aku berkata kau memiliki seorang saudara perempuan dan orang tuamu yang sekarang bukanlah orang tua kandungmu, balikan mereka adalah musuhmu, kau pasti tidak akan percaya, matanya yang indah terus menatap wekai. Wekai pun terus memandangnya sambil tersenyum. Dasar orang ini, jikakah seorang pembohong, pastilah pembohong yang sudah sangat berpengalaman, wekai menggoyang-goyangkan lengannya, aku berbohong apa padamu harta, kekayaan, dan lain-lain. Wekai lagi-lain tertawa, lalu berkata. Buatku dua hal itu, seharusnya sangat mudah untuk diperoleh, kau membuat Liao Swat Keng tiba-tiba mundur dua langkah. Aku memang sangat senang membual. Tetapi demi membuatmu percaya pada perkataanku, aku sama sekali tidak main-main, bagaimanapun caranya aku harus bisa membuatmu supaya percaya, bagaimana caranya agar bisa membuatku percaya dengan tangan Liao Swat Keng langsung waspada, berkata, kau mau coba. Jangan menyesal, wekai langsung menyerang. Gerakan Liao Swat Keng sangat cepat, tidak kalah dibandingkan dengan Hang Ku. Pada saat yang bersamaan, wekai sekaligus bisa merasakan kehebatan ilmu Liao Win dan Chiapeng. Tetapi setelah mengeluarkan sepuluh jurus, dia bisa menahan gerakan Liao Swat Keng. Seperti lingkaran baja, wekai menahan persendian siku Liao Swat Keng. Orang tuaku pasti akan membesatmu sudah pasti itulah yang akan mereka lakukan jika aku sampai jatuh ke dalam tangan mereka, apakah kau bersedia untuk bertemu deng miehi saudara kandungmu kata wekai? Apalah yang sebenarnya kau inginkan? Apakah kau tidak salah mencari orang? Tentu saja tidak. Hanya saja kau lah yang salah melihat orang, kau berpikir bahwa ada masalah mengenai jati diriku, kalaupun ada, lalu apa urusannya dengan dirimu bisa dikatakan asal-usul dirimu sangat berkaitan erat dengan masa depan dunia persilatan. Kau benar-benar bekerja bukan demi harta atau kekayaan wekai mengendurkan tangannya, berkata, jangan suka menuduh orang sembarangan, tiba-tiba Liao Swat Keng menyerang dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih mematikan. Tadi memang dia belum mengeluarkan ilmu yang dirasanya paling dikuasainya. Sekarang dia telah menggunakannya tetapi tetap saja belum sampai 10 jurus, lagi-lagi serangannya bisa ditahannya. Siapakah sebenarnya kau berharap aku ini siapa bukan orang jahat wekai lagi-lagi mengendurkan pegangannya, kau dengarkan, tidak peduli apa kau percaya pada perkataanku atau tidak, jangan sampai menjadi wanita yang bodoh, ayahmu adalah Lin Put Hoan dan ibumu adalah istrinya Lin Put Hoan, mereka tinggal di kabupaten Lulam Kong ini, Meta Liao Swat Keng lagi-lagi membesar. Wekai berkata lagi, bertahun-tahun yang lalu, Liao Wen adalah kekasih gelap Lin Hu Jin, setelah Lin Put Hoan meninggal dunia, di samping Lin Hu Jin ada beberapa laki-laki, tetapi dia tetap salah satu laki-laki yang paling disayang olehnya, kau bohongi kau dengarkan aku dulu sampai habis ceritanya, bisakan wajah Liao Swat Keng dipenuhi oleh amarah. Tidak ada satu anak perempuan pun yang tidak marah mendengar ayahnya jadi gula-gula seseorang. Sewaktu Lin Hu Jin melahirkan, kemungkinan anak yang dilahirkannya adalah anak kembar, tetapi di samping Lin Hu Jin ternyata hanya ada satu anak dan dia adalah Lin Leng Ji, sedangkan yang satunya lagi adalah kau. Lin Leng Ji benar, rasa-rasanya aku pernah mendengar orangtuaku menyebut-nyebut nama ini, jangan sekali-kali kau bertanya pada mereka karena hal itu malah bisa memperkeruh suasana. Lalu mengapa ibuku menyisakan aku dan bahkan membohongi Lin Hu Jin semua orang pasti berpikir dari sisi menculik, tetapi kau seperti tidak berpikir demikian, ini hanyalah salah satu dari tujuannya, dibalik itu masih ada tujuan yang lebih besar, tujuan apa? Ilmu silat rahasia dari dunia persilatan yang berasal dari negeri India yaitu Kit Kyao Tai Hoat, ilmu menutup pikiran, dan Kai Kyao Tai Hoat, ilmu membuka pikiran, dan kedua ilmu ini ada di tangan Lin Hu Jin. Tujuan utama mereka adalah mendapatkan kedua ilmu tersebut, tapi bukankah Lin Hu Jin sudah meninggal jika tebakanku benar? Lin Hu Jin pasti telah memberikan rahasia ilmu silat itu pada Lin Leng Ji, yang juga merupakan saudara perempuanmu, aku mengerti sekarang baguslah jika kau sudah mengerti kau juga salah satu orang yang menghendaki ilmu tersebut, Wiai Kai menghela nafasnya tetapi sama sekali tidak bersuara. Kenapa? Apa karena kedokmu sudah terbongkar? Betul kan tidak peduli kau percaya atau tidak? Yang penting jangan bertanya pada orang tuamu, kalau bertanya, lalu kenapa itu ibarat sudah susah payah membesarkanmu tetapi kau sama sekali tidak membawa keuntungan bagi mereka, jadi maksudmu Lin Putha Pan adalah orang yang sangat kaya kekayaan keluarganya berkisah ratusan juta tel. Jika dibandingkan Hosian, Dewa Harta, orang yang suka menyita barang orang, tentu saja orang itu masih kalah jauh, pendapatan dia baru mencapai sekitar 80 juta tel sedangkan pemasukan negara baru mencapai 70 juta tel. Liao Suat Keng menatap lama, lalu berkata, siapa namamu Wiai Kai, dia sedikit terkejut dan membelalakan matanya yang besar kepada Wiai Kai. Ternyata kau lah yang bernama Wiai Kai, dibandingkan dengan Wiai Kai yang ada dalam bayanganmu, lebih bagus atau lebih jelek tidak bagus juga tidak jelek, rasanya ayah dan ibuku juga pernah menyebut namamu. Lalu bagaimana pandangan mereka terhadapku biasa saja, apakah kau pernah mendengar petepatah yang mengatakan jika orang bijaksana tidak mati, maka tidak bisa menjadi pencuri Liao Suat Keng mencibirkan bibirnya, kalau begitu apa gunanya Pit Kyo Tai Hoat kegunaannya sangat besar. Hanya saja aku sendiri saat ini tidak begitu jelas, apa yang kau mau dariku aku berharap kalian dua bersaudara saling bertemu, apa maksudmu hanya dengan kalian saling bertemu muka barulah percaya bahwa kalian memang memiliki saudara yang lain. Pokoknya singkat kata, kau tidak percaya, dia juga tidak percaya, kau pernah mencobanya pada dia? Belum, jika belum pernah mencoba, bagaimana bisa tahu kalau dia tidak akan percaya bukankah kau ini contohnya tiba-tiba di luar terdengar suara gaduh. Hang Kiai sedang bertarung dengan seorang wanita setengah bayi di tengah taman. Wanita ini bisa bertahan demikian lama terhadap serangan Hang Kiai dan tidak kalah, Hang Kiai benar-benar kesal. Hang Kiai hendak menggunakan pisau terbang. Setidaknya dia merasa percaya diri dalam menggunakan pisau terbang. Wiekai bisa melihat bahwa ilmu silat wanita itu bukanlah ilmu sembarangan. Hang Kiai, minggirlah wanita itu ternyata adalah Chiapeng dan walaupun usianya sudah mencapai sekitar 45-46 tahun, tetapi dia kelihatannya seperti wanita yang baru berusia sekitar 30 tahunan. Sebenarnya pikiran Chiapeng hampir sama dengan Hang Kiai, tidak bisa mengalahkan lawannya benar-benar membuat dirinya tidak bisa menerimanya. Tetapi begitu mendengar lawannya bernama Hang Kiai, dia tidak bisa tidak merasa terkejut. Untuk apa Hang Kiai datang ke tempat ini? Lalu dia melihat pada orang yang baru datang, walaupun usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan Hang Kiai. Tetapi bisa memerintahnya. Hati Chiapeng agak sedikit tidak tenang, iyalu bertanya, siapa kau hanya orang biasa yang tidak terkenal? Chiapeng tentu saja tidak percaya begitu saja, jika benar hanya orang biasa yang tidak terkenal tentu saja tidak mungkin begitu rendah hati. Adakalanya rendah hati bisa merupakan sebuah senjata, bahkan merupakan senjata yang paling mematikan apa yang kalian lakukan di rumah milik pribadi ini? Ini tanya Chiapeng. Apa itu juga harus ditanyakan? Orang yang datang bersama dengan Hang Kiai, jika bukan demi barang-barang berharga, lalu demi apa kalian benar-benar merusak? Pemandangan Chiapeng tiba-tiba mengeluarkan pedang lenturnya. Wiyakai tetap menghadapinya dengan tangan kosong. Setelah bertarung lima jurus, hati Chiapeng mulai gamang. Dia memang orang yang memiliki kecemasan, tidak berani mengakuinya tetapi juga khawatir akan putrinya. Siaw Keng, Siaw Keng, di dalam rumah itu tidak ada suara orang sedikitpun, Chiapeng berkata sambil memaki, apa yang telah kalian lakukan pada putriku untuk itu kau tidak perlu khawatir. Walaupun teman Hang Kiai ini bukanlah barang yang bagus, tetapi tidak akan berani mengambil keuntungan dalam kesempitan, jawab Wiyakai. Chiapeng mengira Liao Swat Keng tidak berada di rumah itu, dia menyapukan pedangnya ke arah lawan dengan keras lalu melarikan diri. Hang Kiai tidak mengejarnya. Wiyakai menepuk tangannya beberapa kali dan terlihat Hang Kiai keluar mengapit Liao Swat Keng. Di kota Koh ini Lim Leng Ji bukanlah bagian dari anggota keluarga kerajaan juga bukan berasal dari keluarga pejabat. Nama Ling Kut Hoan hanya terkenal di tempat ini saja, tidak sampai ke tempat lain. Hanya saja harta kekayaan yang dimiliki oleh sebagian besar pejabat negara tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Rumah dan halaman yang ada di kota Koh ini pun jauh lebih megah dibandingkan dengan dengan kediaman menteri sekalipun. Warna tengah malam benar-benar indah. Lim Leng Ji sedang menyesat teh di dalam pavilion di tepi air, sejenis saung China yang biasanya berada di tengah kolam yang dihubungkan dengan jembatan yang meliuk-liuk. Permukaan air yang beriak itu memantulkan bayangan dari pavilion yang meliuk-liuk. Di dunia ini terdapat banyak orang dan benda yang sama seperti bayangan, yang meliuk-liuk. Dia berjalan keluar dari pavilion itu dan berdiri di samping jembatan yang meliuk-liuk itu sambil memandangi permukaan air. Wiekai yakin tidak ada pelukis terkenal manapun yang bisa melukiskan daya tariknya saat ini. Dia dan Liao Suat Keng sedang bersembunyi di atas pohon dan jarak pavilion dari pohon ini tidak lebih dari 4 sampai 5 tombak. Otak Liao Suat Keng serasa tumpul. Dia seakan-akan melihat bayangan dirinya. Liao Suat Keng ingin berteriak tetapi bibirnya terasa ada yang menahan. Biar aku turun lebih dulu, bisik Wiekai mengapa tidak sama-sama saja menurut pendapatku, lebih baik aku. Yang memanggilmu dulu, barulah kau keluar. Secara tiba-tiba di samping Lim Leng Ji ada bayangan seseorang berkelebat. Lim Leng Ji agak terkejut. Reaksi dirinya tentu saja wajar dan dirinya tanpa sadar mundur sampai tiga langkah. Ini aku, Wiekai melambai-lambaikan tangannya lalu berkata, Maaf, aku sedikit lancang. Lim Leng Ji memandangnya sekilas dengan matanya yang bersinar laksana bintang di langit. Lalu katanya, apakah kau memiliki perasaan yang kuat kalau kita akan bertemu lagi? Ada, Wiekai tiba-tiba merasa tersanjung dengan kata-kata tadi. Walau seorang wali kota sekalipun yang mengatakan kalimat itu kepadanya, dia tidak akan merasakan perasaan tersanjung seperti itu. Apakah kau masih mengingat hal yang lain sepertinya ada, ini sungguh seperti bayangan yang ada di dalam mimpiku, benar-benar aneh. Tiba-tiba Lim Leng Ji tertawa, lalu katanya, kau sama sekali tidak berubah, aku? Dari mana kau tahu Lim Leng Ji termenung sambil menerawang seakan-akan membayangkan hal yang telah lampau, lalu berkata dengan berguman, apakah kau masih ingat tentang kita bertiga-kita bertiga yang seorang adalah aku, yang satu lagi adalah Elo Ocong, dan yang lainnya adalah kau, ada kau dan juga ada Elo Ocong kira-kira waktu berumur 5-6 tahun atau mungkin lebih kecil sedikit. Kita setiap hari selalu bersama, Wiekai berusaha mengingat masa yang telah lalu, tetapi bayangan yang samar-samar selalu saja tampak menyelubungi, berkerumun untuk menghalau ingatan. Wiekai tidak bisa mengatakan kalau dia tidak ada sedikitpun ingatan akan hal itu. Lim Leng Ji berkata sambil berguman, jika anak kecil sudah bersama-sama, pastilah akan bermain rumah-rumahan. Kau pura-pura sebagai penyamun, aku pura-pura sebagai pengantin perempuan Elo Ocong, ceritanya aku diculik oleh penyamun dan Elo Ocong datang menolongku dan merebutku kembali, aku selalu berpura-pura sebagai penyamun seringnya begitu, aku belum pernah berpura-pura sebagai pengantin laki-laki tanya Wiekai. Sepertinya belum pernah, apakah karena aku tidak bersedia berpura-pura menjadi pengantin laki-laki atau kau yang tidak bersedia berpura-pura menjadi pengantin perempuanku aku juga sudah lupa. Sepertinya Elo Ocong yang selalu ingin agar aku yang berpura-pura menjadi pengantin perempuannya, Elo Ocong benar-benar beruntung, bagaimanapun itu hanyalah kenangan masa lalu anak kecil, tetapi beberapa tahun ini, bukankah setiap kali mengingatnya selalu menjadi sesuatu yang layak untuk dibanggakan jika pada waktu itu kau yang menjadi pengantin laki-lakinya, apakah sekarang ini kau akan merasa sangat bangga tentu saja, Wiekai tiba-tiba bertanya, waktu dulu Elo Ocong selalu ingin kau yang pura-pura menjadi pengantin perempuannya dan kau tidak pernah sekalipun menolaknya Lim Leng Ji menggeleng-gelengkan kepalanya. Pandangan matu Wiekai jatuh ke permukaan air, tetapi sinar matu Wiekai jauh lebih terang dibandingkan dengan permukaan air. Kenapa? Apakah sedikit pun tidak ingat akan hal ini? Aku juga sukar untuk mengatakannya, entah mengapa ingatanku tiba-tiba menjadi sangat jelek. Coba kau pikir-pikir lagi, masa sekalipun tidak pernah ingat yang kau maksud itu yang mana pada saat Elo Ocong tidak menjadi pengantin laki-laki, sudah tidak ingat lagi tampaknya tidak pernah, Wiekai lagi-lagi bertanya sambil memandang padanya, ingatanmu memang tidak begitu bagus, tetapi ingatanku justru lebih parah, karena tiba-tiba aku merasa tidak pernah ingat padamu Lim Leng Ji tertawa dingin. Walaupun hanya sekedar sebuah tawa dingin, tetapi mungkin ada sebagian orang yang bakal berterima kasih seumur hidup karena senyum itu. Tetapi karena Lim Leng Ji sedikit demi sedikit sudah membuka kunci dari ingatannya, dia tiba-tiba merasa agak sedikit meremahkan Lim Leng Ji. Mengapa bisa begitu? Dia tidak berani mengemukakan ingatan akan angan-angan yang ada di dalam otaknya. Itu sepertinya kejadian yang belum lama terjadi. Sepertinya hubungan mereka tidak hanya begitu saja. Hanya saja jika semakin diusut dan semakin diingatkan kembali, ingatan yang tidak berarti dan sayut-sayut itu lagi-lagi seperti kabut yang menghilang. Karena itu dia sering memukuli kepalanya sendiri. Karena itu dia juga sering penasehati diri sendiri, masa lalu tidak peduli baik atau buruk, tidak perlu dipikirkan, tidak boleh dipikirkan, juga kadangkala bukan sesuatu hal yang baik. Karena itu dia seringkali bisa tersenyum dengan ramah dan membuat orang lain menjadi senang. Tiba-tiba Lim Leng Ji menatapnya dengan tekat yang bulat dan berkata, mengapa waktu itu sekalipun kau tidak pernah meminta menjadi pengantin laki-laki ketika menanyakan hal ini, dia agak sedikit manja dan malu-malu. Kata orang saat-saat tercantik bagi seorang perempuan justru pada waktu dia tersipu malu. Betulkah aku tidak pernah sekalipun meminta untuk menjadi pengantin kali iya ki dia menggelengkan kepalanya pelan-pelan. Sekalipun tidak pernah Lim Leng Ji lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Mengapa aku bisa begitu Lim Leng Ji berkata dengan nada menyesal, kau bukan hanya tidak pernah menjadi seorang pengantin laki-laki, kau juga sering memukulku, memukulmu. Aku bahkan memukulmu. Iya, setiap kali kau memukulku, Elo Ocong pasti balas memukulmu, ingat Tan Wiyai Kei lagi-lagi muncul ke permukaan. Dia memukul bagian punggung Lim Leng Ji dengan perlahan. Dia memukul lengannya dengan perlahan. Dia menarik kepang rambutnya dan Lim Leng Ji menangis sambil memanggil-manggil nama Elo Ocong. Tetapi Wiyai Kei sendiri tahu, dia memukulnya serta menarik kepang rambutnya, bukanlah karena dia benar-benar ingin memukulnya. Wiyai Kei hanya menyukai salah satu reaksi yang dikeluarkan Lim Leng Ji. Tetapi tidak banyak orang yang memahami Keri ini, juga bagi perempuan lainnya pada umumnya. Sering kali demi membela Lim Leng Ji, Elo Ocong terlihat berani dan perkasa. Tentu saja balasan dari Wiyai Kei juga sama terlihat berani dan perkasa. Walaupun dia bukan sungguh-sungguh ingin memukul Lim Leng Ji. Tetapi pukulan balasannya terhadap Elo Ocong sama sekali tidak asal-asalan. Pintu ingatannya hanya terbuka sampai di situ saja, yang lainnya masih membingungkan dan samar-samar. Tiba-tiba Lim Leng Ji menaikkan alis matanya, menatap tajam padanya sambil berkata, mengapa ada kesan penyesalan di wajahmu. Kapan sekarang ini, Wiyai Kei tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya, lalu berkata, ada masalah yang aku agak sedikit tidak enak untuk memberitahukannya padamu. Jika sudah datang kemari, ada hal apalagi yang tidak bisa dibicarakan Wiyai Kei menggosok-gosokkan tangannya, mengayunkan kepalanya ke depan dan ke belakang, bahkan mengangkat tangkat bahunya. Semua adalah gerakan yang tidak pernah ditunjukkannya sebelumnya, perilaku yang menunjukkan keragu-raguan dan ketidakpastian. Tiba-tiba saja aku baru teringat, hubungan antara kau dan aku bisa menjadi dua kutub yang tidak seimbang, waktu masih anak-anak bukan, justru waktu belum lama ini, tidak seimbang yang bagaimana Wiyai Kei lagi-lagi menggosok-gosok tangannya, lalu berkata, kau tidak akan keberatan jika ku katakan asal bukan direka-rekas anaknya, untuk apa aku keberatan sebelum melangkah lebih jauh, mohon perhati arinya. Ini bukanlah inspirasi atau ilam yang tiba-tiba muncul atau terlihat dari ingatan, sepertinya aku dan kau tinggal bersama-sama. Tinggal di mana sudah tidak ingat lagi. Hanya saja kadang-kadang tinggal bersama, bahkan, bahkan seperti layaknya suami-istri saja, Lim Leng Ji tiba-tiba memandang Wiyai Kei dengan pandangan agak meremehkannya. Seorang perempuan seperti itu, meskipun pandangan meremehkan orang seperti itu ditujukan kepada siapapun, mereka akan tetap merasa terjika seorang perempuan yang luar biasa yang dapat menggerakan hati seseorang memandangi seorang laki-laki dengan pandangan seperti itu, kecuali jika laki-laki itu adalah suaminya atau teman baiknya, biasanya laki-laki ini tidak bisa memastikan pikirannya hanya melihat dari ekspresi mukanya saja, juga tidak bisa menyadari suasana hatinya yang dicerminkan oleh ekspresinya. Karena pandangan matanya sangat tajam menusuk seperti kilat yang menyambar. Semua orang dalam hal ini hanya bisa terkejut. Segala macam pemikiran untuk sementara terhenti. Aku tahu kau pasti akan merasa tidak pantas atau marah, mengapa kau bisa berpikir seperti itu ini kan hanyalah potongan kecil dari kenangan masa lalu. Mengapa kau malah bertanya mengapa aku bisa berpikir seperti itu jika siang hari ada pikiran, maka malam hari ada mimpi. Semuanya hanya menjadi sebuah impian, Wiyakai menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan mimpi aku masih bisa mengingatnya dengan jelas antara mimpi dan ingatan, bagus, bagus, sudahlah jangan bicarakan lagi hal yang membosankan ini. Apalagi yang masih kau ingat Wiyakai berjalan perlahan-lahan mengelilingi pavilion pinggir air itu. Lim Leng Ji pun mengikuti, berjalan mengelilingi pavilion itu. Bayangan kedua orang itu terpantul di permukaan air, benar-benar seperti sepasang bayangan kembar. Liao Suat Keng yang berada di atas pohon tiba-liba merasa seakan-akan harta yang telah berada di tangannya tiba-tiba jatuh ke tangan orang lain. Kemungkinan bahwa gadis ini adalah bayangannya, bisa saja terjadi. Perasaannya saat ini benar-benar kacau. Wiyakai bolak-balik tetap saja menatapnya. Setiap kali Wiyakai menatap gadis itu sekali, orang yang berada di atas pohon juga menggertakan giginya es kali. Kau masih belum menjawab pertanyaanku, Wiyakai merendahkan suaranya sehingga hanya mereka berdua saja yang bisa mendengarnya. Bahkan orang yang berada di atas pohon pun tidak bisa mendengarnya. Rasa-rasanya kita sudah memiliki hubungan sampai tidur di bantal dan kamar yang sama seperti suami istri, Lim Leng Jai nyaris saja menamparnya. Hanya saja dalam kata-katanya terkandung dua kata rasa-rasanya. Rasa-rasanya dua kata itu kegunaannya sangat besar, ada kalanya bukanlah kata yang hanya omong kosong belaka. Wiyakai membalikan kepalanya memandang dan melihat rot wajah Lim Leng Jai yang tampak sangat tidak menyenangkan. Lim Leng Jai lalu berkata, Elo Ocong pasti tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Wiyakai berkata, Elo Ocong adalah Elo Ocong, aku adalah aku, karena itu, dulu kau tidak pernah. Sekalipun menjadi, kata Lim Leng Jai. Dia tidak melanjutkan perkataannya. Sebenarnya dikatakan atau tidak sama saja. Seorang anak kecil pun pasti bisa menebaknya. Kedua orang itu tetap saja berjalan perlahan-lahan mengelilingi pavilion itu sampai dua sampai tiga putaran sambil tetap tidak mengeluarkan suara. Tiba-tiba Lim Leng Jai bertanya, kau masih ada ingatan aneh apalagi tentang masa lalu untuk sementara ini tidak ada untuk sementara dan tidak ada adalah kata yang saling bertentangan, betul tidak? Aku hanya takut kau marah, Semua yang paling membuatku marah sudah kau katakan tadi, ingatan akan masa lalu yang sedikit ini mungkin malah bisa membuatmu tambah marah. Lim Leng Jai sedang mempertimbangkan apakah perlu mendengar kata-kata yang kurang ajar ini. Atau mungkin dia sedang menebak apa sebenarnya isi kata-kata itu? Mungkin kata-kata tadi adalah kata-kata yang kotor. Lim Leng Jai tahu dirinya jelas-jelas sama sekali belum ternoda. Tetapi dia malah mendengar desas-desus yang disebarkan orang lain tentang dirinya yang disebarkan di belakang punggungnya. Seseorang tidak peduli betapa kaya dan makmurnya dia, tetap saja tidak bisa menghindar dari kecemburuan orang lain. Lihat saja baginda raja, entah berapa banyak rakyat jelata yang merasa cemburu dan iri di dalam hati padanya. Lim Leng Jai mengayunkan tangannya, berkata, Jika memang ada yang perlu dibicarakan, katakan saja sebenarnya aku sama. Sekali. Tidak. Ingin mengatakannya. Kecuali ini hanya rekaanmu saja untuk apa aku mereka-reka hal seperti itu. Perasaan Lim Leng Jai mengatakan, jika orang ini datang hanya untuk bermanis-manis alias menjilat, kata-katanya. Benar-benar berbahaya, benar-benar bisa mencelakakan orang lain. Wie Kai sejenak ragu lagi lalu berbisik, kau dan orang itu malah sudah memiliki seorang jenak laki-laki kecil, tentu saja kemungkinan anak laki-laki kecil itu bukanlah anakmu, tetapi anak orang itu dengan wanita lain, tiba-tiba Lim Leng Jai melayangkan tamparan padanya. Tamparan ini benar-benar sangat keras. Bagi penonton yang berada di atas pohon, tamparan tadi ibarat sengsara membawa nikmat paling tidak tamparan tadi menunjukkan kalau barang berharganya masih terjaga dengan baik. Tetapi bagi Wie Kai, tamparan tadi membuatnya sedikit tersadar. Bagi Lim Leng Jai sendiri, dia merasa kalau tamparannya tadi memang agak sedikit kelewatan. Berani-beraninya kau berkata seperti itu Wie Kai berkata dengan sungguh-sungguh, Aku tidak main-main dengan perkataanku tadi, paling tidak aku tidak mengarang-ngarang, di dunia ini mana ada hal yang seperti itu. Siapa yang telah menyuruhmu untuk menghina diriku Wie Kai mengusap-usap mukanya tanpa berkata sepatah katapun. Rupanya kau menyesal telah mengeluarkan kata-kata seperti itu, ya kan Wie Kai menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebenarnya masih ada yang harus dikatakan, masih ada aku masih ingat secara samar-samar, tetapi aku tidak ingin mengatakannya semua perkataan yang kurang ajar itu sudah kau katakan semuanya, masih ada yang mana lagi yang belum kau katakan aku kan tadi sudah bilang, Itu hanyalah ingatan yang setengah tidur, aku tidak berani terlalu membenarkannya, jika semua itu bukan bohong, katakan saja semuanya secara terus terang. Wie Kai menghela nafas, jika bicara terus terang, nanti kau akan memukulku lagi, kau takut dipukul ya tidak juga, hanya takut membuatmu marah. Aku tidak marah kau pasti tidak akan percaya, karena sebenarnya. Ya NKU memang sengaja menghinamu, apakah benar segawat itu-itu tergantung apakah kau percaya atau tidak. Coba kau ingat-ingat lagi, apakah semua ini adalah hayalan saja ataukah mimpi yang benar-benarnya tau Wie Kai menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau begitu kau mungkin sudah mengidap penyakit lupa ingatan yang ringan. Mungkin saja, belakangan ini aku juga berpikir demikian, tetapi di lain pihak, aku sama sekali tidak memiliki gejala akan penyakit tersebut. Baiklah, kalau begitu katakan saja Wie Kai berhenti dan bersandar pada pagar pavilion itu lalu berkata, Kau masih marah padaku karena menyinggung soal anak laki-laki kecil tadi, Lim Leng Ji lagi-lagi mengangkat tangannya tetapi sebelum memukul dia sudah menurunkan kembali tangannya dan bertanya dengan bersuara keras, penyakitmu benar-benar sudah tidak tertolong lagi, mungkin tidaklah terlalu berat, tetapi adalah sedikit. Kau tengah malam begini datang menemuiku, apa hanya untuk mengatakan hal ini tidak? Aku datang demi mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya, juga jati diri adik perempuan kembarmu Apa maksudmu dengan adik perempuan kembarku? Lim Leng Ji menduga penyakit yang dideritanya benar-benar parah karena semua hal ini tidak mungkin terjadi pada dirinya. Lim Leng Ji menatapnya dengan tajam. Wiyakai berkata, kau sama sekali tidak mempercayai hal ini, aku sedikit pun tidak merasa aneh, kau ini mengarang cerita apalagi dulu Lim Hujain pernah mempunyai seorang teman yang bernama Liawin, apakah kau pernah mendengarnya? Pernah, kalian keluarga Lim adalah keluarga yang kaya raya, kata orang kekayaan keluarga kalian sampai ratusan juta tel, apakah kau mengetahuinya wah? Ternyata orang luar lebih tahu dibandingkan dengan keluarga kami sendiri, dia hampir saja mengatakan termasuk Wiyakai di dalamnya. Kau jangan salah paham dulu, katanya Liawin mempunyai seorang istri yang bernama Chiapeng dan dia adalah seorang bidan, sewaktu nyonya melahirkan, dia melahirkan sepasang anak kembar, tapi dia mengira hanya melahirkan seorang anak saja, Lim Leng Ji sangat terkejut. Tetapi setelah rasa terkejutnya lewat, tiba-tiba dia Witawa lalu berkata, perkataanmu malam ini benar-benar bisa membuat orang yang sudah meninggal tidak bisa beristirahat dengan tenang, aku sudah tahu kau tidak akan percaya, jika kau percaya maka orang yang melakukan tipu muslihat ini, apakah masih memiliki masa depan? Wiyakai, yang selanjutnya aku sudah tidak ingin mendengarnya lagi, mengapa aku juga tidak berani memastikan, lagi pula tidak mungkin persoalan mengenai kakak beradik kembar seperti ini bisa muncul secara tiba-tiba. Pikiran ini memang yang paling memasuk akal ikan tetapi di dunia ini ada kalanya timbul persoalan aneh yang tidak pernah terpikirkan orang sebelumnya, apakah ada saksi atau barang bukti aku telah membawa adik kembarmu kemari? Lim Leng Ji lagi-lagi terkejut dan bertanya, di mana dia Wiyakai bertepuk tangan lalu, Suat Keng, silahkan keluar sekarang bisa dilihat betapa paniknya Lim Leng Ji. Dia mengikuti arah pandangan matu Wiyakai, tetapi di atas pohon itu tidak terdapat gerakan sedikitpun. Wiyakai tahu Liao Suat Keng adalah seorang gadis yang nakal, tetapi itu juga tergantung sekali suasana hatinya, membuat dirinya cemas saja. Wiyakai lagi-lagi bertepuk tangan, berkata, Suat Keng. Suat Keng di saat hendak bertemu dan mengenal saudara perempuan kembarmu kau malah nakal? Kau ini benar-benar keterlaluan sama seperti sebelumnya, tetap saja di atas pohon itu tidak atau akorakan apapun. Wiyakai memandangi Lim Leng Ji dan melihat dia sama sekali tidak bereaksi apapun. Daripada ada reaksi, tidak ada reaksi sama sekali malah membuatnya semakin tidak tenang. Wiyakai sedikit naik pitam dan berseru. Liao Suat Keng, jangan kurang ajar. Aku ini benar-benar lari ke sana kemari demi orang lain, jangan membuatku tambah repot, bisakan di atas pohon itu sama sekali tidak ada orang. Berdasarkan kemampuan pendengaran Wiyakai dan jarak dengan pohon itu demikian dekat, dia bisa tahu bahwa di atas pohon itu sudah tidak ada orang dan itu membuatnya naik pitam. Lim Leng Ji sama sekali tidak berkata sepatah katapun bahkan saat itu keinginan Lim Leng Ji. Untuk mengeluarkan pendapat pun sudah sirna. Pada teman sejak kecil yang setelah sekian lama baru bertemu kembali, sebenarnya dia sudah berhasrat untuk merencanakan pertemuan kembali. Tetapi perjumpaannya kali ini telah memadamkan hasrat hatinya. Wiyakai sangat murka, tanpa menggerakan bahu dan kakinya, tubuhnya melesat melewati kolam tanpa menghindari ranting daun pada pohon. Lim Leng Ji hanya mendengar suara aduh yang tiada hentinya dari tengah pohon itu. Suara ini mau tidak mau membuat sudut mulutnya terangkat. Liao Suat Keng merasa jika dia tidak muncul di hadapan Lim Leng Ji, walaupun Wiyakai berbicara sampai langit terang dan bibir bengkak, Lim Leng Ji tidak akan mungkin percaya. Jika Lim Leng Ji tidak percaya maka dia bukanlah pilnik yang kalah. Masalah di antara pria dan wanita memang ngailirana seperti itu. Apakah seorang wanita itu bahagia atau tidak, mencintai atau tidak, memang begitulah kera membedakannya. Selama di dalam perjalanan dari Provinsi Tiang Iem menuju ke kota Koh ini, Liao Suat Keng sudah mengetahui bagaimana perasaan dirinya terhadap Wiyakai. Hanya saja masalah di antara pria dan wanita memang tidaklah sesederhana itu. Lim Leng Ji menengadah melihat warna langit lalu birkala, sudah larut memang, sudah waktunya bagi tamu. Untuk mengundurkan diri, jawab Wiyakai. Apakah seorang tamu sudah waktunya pergi atau belum semuanya tergantung tuan rumah yang memutuskannya. Jika tuan rumah tidak memutuskan maka tamulah yang membuat kepurusan sendiri. Terima kasih telah menonton!